Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Surfa doakan semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran melalui agama Islam Kali ini kita akan belajar di kelas 4 Materinya yaitu memahami pesan pokok Quran Sulat Al-Wujud ayat 13 tentang keberagaman Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama Setelah mempelajari materi ini, kalian semua dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujud ayat 13 tentang keberagaman Nah, pernahkah kalian bergotong-royong dengan orang yang berbeda agama? Mengapa kita harus membantu orang lain meskipun berbeda suku dan bangsa? Allah SWT menciptakan manusia dengan beraneka ragam bentuk fisik dan sifatnya Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan keberagaman tersebut dalam Quran Surat Al-Hujud ayat 13 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang lainnya Laki-laki dan perempuan Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, lagi maha teliti Maksudnya, seluruh manusia di bumi ini berasal dari keturunan yang sama Yaitu Adam dan Hawa Allah menjadikan kita dengan berbagai bangsa Contohnya, bangsa Indonesia, bangsa Cina, dan lain sebagainya Dan menjadikan kita bersuku-suku Ada suku Melayu, suku Jawa, dan lain sebagainya Tujuannya adalah saling mengenal Sehingga bisa saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama antara satu sama lainnya Seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT Allah tidak memandang kekayaan dan keturunan seseorang yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia Allah mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi Allah maha teliti, sehingga tidak ada pun perbuatan manusia yang dapat terlewat dari pengetahuannya Nah, dapat disimpulkan pesan pokok surat al-hujurat ayat 13 yaitu Yang pertama, manusia diciptakan dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan Yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar saling mengenal Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Yang keempat, Allah maha mengetahui dan maha teliti Demikian pembelajaran hari ini, semoga anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayh Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Oke, terima kasih dari Ibu Zulfa sekian Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton